assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita bersalah terlebih dahulu Bapak Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad baik Bapak siapa dari mana dari Bapak Abu Hafsi dari Bandung baik Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Bia sehat selalu dan selalu dalam dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala amin silakan begini Bu ya eh pada kajian yang lalu mengenai Nabi Yusuf kita ketahui bersama Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi Bu ya pertanyaannya Bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri mimpi yang bermakna yang akan menjadi nyata Terima kasih Bu ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama masalah mimpi urusan mimpi yang pertama anda bukan Nabi Yusuf dan bukan Nabi Nabi memberikan takwil mimpi karena wahyu ada masalah menakwili mimpi sebelum takwil mimpi kita kembali kepadamu mimpi mimpi adalah mimpi mimpi adalah mimpi jangan dirubah mimpi sebuah kenyataan aneh seseorang berkata suatu wikah Ustaz kemarin saya dengar Allah untuk menasihati dalam mimpi Masya Allah nasihati di alam nyata nggak didengar nasihati dalam mimpi malahan ini kadang-kadang orang mainnya mimpi hidupnya dengan mimpi mimpi adalah mimpi sebaik-baik mimpi adalah seburuk-buruk di saat bangun seburuk-buruk mimpi adalah sebaik-baik saat bangun kan begitu mimpi adalah mimpi orang mimpi dikejar hari mau bangun Alhamdulillah wasa siang hari bulan Ramadan lapar lapar dalam tidur keadaannya mau makan hidangan sudah mau makan terbangun nah puasa lagi jadi sebaik-baik mimpi sebaik-baik mimpi adalah seburuk-buruk saat bangun seburuk-buruk mimpi adalah sebaik-baik saat bangun mimpi adalah mimpi jangan hudung menghubung-hubungkan terus hidup kita dengan mimpi cuman bagaimana di saat seorang bermimpi ada keidahnya jika mimpi itu baik khusunudallah kepada Allah khusunudallah kepada Allah semoga Allah memberikan kebaikan selesai jika mimpi tidak baik kata Nabi itu tidak membahayakanmu kita cukup kita menoleh kita adalah meludah yang tidak ada ludahnya ke kiri kemudian baca selesai tidak akan layu duruk karena mimpi buruk tidak akan membahayakan seburuk apa pun mimpi adalah mimpi selesai sangat indah kalau terbangun kan seperti itu maka jangan bawa mimpi orang hidupnya dengan mimpi-mimpi cuman kita menemukan orang hebat setiap hari punya mimpi dan waktu cerita mimpi itu kayak di alam nyata wah cerita begini-begini-begini saya ketemu orang saya menyifati orang begini-begini kadang mimpinya sepintas khayalnya yang banyak bohongnya yang gede akhirnya kacau mimpinya kayak cerita sudah urusanmu jangan dengan urusan mimpi urusan kita dengan alam nyata ada orang yang lebih percaya kepada mimpi daripada nyata setiap hari ketemu gurunya dinasehati tidak dengar-dengar giliran dengan mimpi cuman baginda nabi menyebutkan kalau mimpi baik itu adalah gambar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala maka khusnudhanlah dengan mimpi baik jika mimpi buruk kata nabi tidak membahayakanmu selesai kemudian masalah ta'wil mimpi maka pertama koidahnya jika anda tidak ditanya untuk menakwili mimpi seseorang maka anda jangan ikut campur anda seolah anda kurang ajar satu kalau anda tidak dimintai untuk menakwili saya mimpi kini gimana sih kalau tidak diminta seperti itu anda tidak perlu menakwili satu yang kedua kalau anda tidak mengerti ilmunya anda tidak perlu menakwilinya tidak perlu menakwilinya tidak perlu tidak mengerti ilmunya dan orang menakwili mimpi itu adalah tidak bisa asal begitu yang ketiga membangun dengan khusnudhan di saat menakwili mimpi jadi kadang mimpinya sama berbeda ada suatu ketika ada orang memang dia adalah ahli mulham dia ahli ahli mimpi dia ahli ta'wil mimpi suatu ketika ada orang bermimpi iya syekh saya bermimpi sholat tersenyum itu syekh baik berkah berkah pulang saya berkah menikah langsung nikah satu lagi lain cerita ada orang datang iya syekh saya mimpi sholat dia sudah pulang siapkan kain kafan meninggal dia padahal mimpinya sama sholat jadi mimpi itu bukan karang na'wil mimpi bukan asal mimpi mimpinya sama sholat ternyata satu di ta'wili sebagai orang meninggal meninggal dia yang satu orang sholat yang menikah menikah makanya kalau tidak dimintai ta'wil mimpi jangan na'wil mimpi dan jangan gampang cerita mimpi kepada siapapun tahu ketika orang hasut kepadamu lalu dia menakwili yang jelek untukmu makanya heran sekali orang setiap hari cerita mimpi habis lagi ceritanya tiap hari cerita mimpi 5 menit jadi 2 jam gak habis-habis nanti lanjutkan cerita mimpinya itu kelamaan nonton sinetran jadi kalau mimpi baik adalah kabar gembira dari Allah kalau mimpi jelek tidak akan tidak akan bahayakan selesai jika harus menakwili maka ta'wili yang baik jika kau tidak ahli ta'wil jangan menakwili tidak diminta jangan menakwili kalau menakwili aku sunu nonton ta'wil yang baik jika ternyata engkau adalah orang yang mulham menempatkan ilham ta'wil yang jelek hati-hati jangan sebar ke orang baik kemudian bagi yang bermimpi jangan gambar cerita jangan gampang cerita kepada siapapun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati